Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya sampaikan dulu informasi di hadapan sahabatku terkait ditemukannya lagi empat kemanan juta ton ya cadangan omas di Palu Hai saya bacakan dari media online dulu ya repulita.com dengan judul amasing tambang grup bakri temukan 4,6 juta ton cadangan omas di Palu PT bumi resource mineral TBK atau BRMS menemukan cadangan biji emas sebesar 4,6 juta ton Hai penemuan ini adalah hasil pengeboran yang dilakukan PT Citra Palu mineral atau CPM anak usaha dari BRMS dari proyek tambang emas di Poboya Palu Sulawesi Tengah Hai kadar emas yang ditemukan adalah 1,19 G per Tau dari lokasi penambangan terbuka di River Rift dan Hill Rift yang merupakan bagian dari blok Poboya blok 1 selain itu CPM juga memberikan informasi terkini mengenai kemajuan pembangunan pabrik pengolahan biji emas yang kedua dengan kapasitas 4000 ton biji per hari rencananya seluruh perlengkapan utama dari pabrik akan tiba di Palu dalam bulan Poplari dan Maret 2020 Hai perlengkapan utama dari pabrik tersebut seperti sakmil bolmil cruiser siklon illusion dan elektro winning beberapa perlengkapan utama dari pabrik tersebut sedang dipabrikasi proses pembentukan pemotongan dan pengerjaan terakhir di luar negeri yaitu di Australia Afrika Selatan dan Cina hampir seluruh perlengkapan terutama dari pabrik diharapkan akan tiba di Palu sesuai jadwal di bulan Poplari dan Maret 2022 kata direktur utama BRMS Suseno Kramadibrata dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis 10 Poplari 2022 sementara perlengkapan lainnya seperti tangki karbon English dan Tigner dibuat di Indonesia seluruh perlengkapan ini akan diinstalasi lebih lanjut untuk menjadi pabrik yang siap beroperasi dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari di Poboya Palu Kami berharap pabrik kedua ini dapat mulai berproduksi penuh di kuartal ketiga tahun ini ini akan berdampak positif terhadap kinerja produksi emas penjualan dan laba bersih di BRMS penambahan cadangan emas di blok Poboya juga akan menambah usia produktif tambang yang mana akan menambah nilai bagi para pemegang saham BRMS kata tegas dia sekedar informasi BRMS adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam kelompok usaha bakri Hai 4,86 persen saham BRMS dikuasai oleh PT bumi resource yang beralamat di Bakri Tower Komplek Rasuna Episentrum Jakarta bumi sendiri dikenal sebagai perusahaan tambang milik keluarga bakri Hai yang dipimpin langsung oleh Adika Nuragabakri atau Agabakri sebagai Presiden Direktur Hai nah baik kita bahas ini kawannya Hai jadi kalau begini terus sumber daya alam kita dikelola oleh swasta atas kelompok orang Hai ini sama saja Hai ada pengkhianatan terhadap amanah konstitusi negara Hai pasal 33 udah 45 Hai dalam pasal 33 Hai ayat 3 sudah jelas bumi dan kekayaan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Hai nah Hai seharusnya tambang begini yang yang kerjain pemerintah BUMN Hai karena ada PT Antam Hai itu amanah konstitusi Hai nah kemudian tambahan dari saya libatkanlah rakyat Indonesia sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam Hai jadi rakyat sebagai pemilih sahamnya Hai maka betul-betul sumber daya alam ini diku didikmati oleh rakyat langsung Hai kalau begini caranya hanya segelintir orang yang menikmati hasil sumber daya alam negara kita Hai terus untuk apa Hai pasal 33 ini kalau tidak dijalankan dan hapus saja Hai karena amanah konstitusi ini menyakitkan rakyat Indonesia Hai inilah yang disebut rakyat Indonesia ini hidup di negara yang kaya raya tapi yang nikmati kekayaan sumber daya lainnya hanya sekelompol orang tapi yang lainnya waduh kita semua mau jadi budak Hai inilah yang saya katakan Hai libatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam Hai ya pengelolanya pemerintah rakyatnya adalah investornya Hai ini yang mantap Hai tapi kalau sedikit-sedikit sumber daya alam hanya dikelola oleh sekelompok orang apalagi ada lagi bangsa asing yang investasi disitu yang kelola disitu beberapa tambang rakyat hanya sebagai budak sebagai karyawan Hai ini sama dengan mengkhianati agama konstitusi Hai dan diam Hai nah jadi ini koreksi dan kritikan kepada pemerintah Hai yang kedua kritikan kepada saudara-saudara saya ya pesan saya sebagai saudara kurang Indonesia saya tidak pesan pesannya ayo Mari kita berdayakan menabung kawan dari sekarang entah seribu rupiah kah dua ribu rupiah kah Hai harapan saya kelak di saat sudah ada kebijakan politik Hai yang mana melibatkan rakyatnya sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam maka rakyat sudah siap entah modalnya seratus ribu kah satu juta kah sepuluh juta kah yang jelas rakyat harus bisa merasakannya sebagai pemilih saham maka sekali lagi mulai sejak dini anak-anak kita budaya akan menabung ya entah seribu rupiah kah dua ribu rupiah kah tiga ribu rupiah kah Hai yang mampu menabung dalam bentuk emas saat ini menabunglah entah 0,025 gram kah Hai satu gram kah sepuluh gram kah Hai dengan harapan ke depan Hai semoga lahir pemimpin pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat yang mau menyalangkan amanah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia sehingga kelak rakyat bisa menjadi investor atau pemilih saham di saat negara mengelola sumber daya alam negara kita bukan yang terjadi seperti sekarang dikelola oleh segelintir orang baik orang Indonesia asli maupun bangsa asing tentunya keuntungannya buat mereka sedangkan kita hanyalah sebagai karyawan semata sebagai budaknya semata bagikan videonya ini kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Harga Mati Merdeka